Intro Wow, udah sampai ke episode 6 Ini masih ada di area Madiun Nah ini ada di sebuah perpentolan ya Kalau aku lihat-lihat ini tuh emang sentra pentol lho Jadi pentol corah namanya Aku penasaran apakah corah itu sejenis yang membedakan makanannya Atau corah itu adalah nama daerah Nanti akan aku tanya-tanya ya Ke ini, ke dalam sana lho Nah, terus aku juga masih penasaran juga Apakah isinya itu seperti pentol-pentol pada umumnya Atau ada apa aja Aku lagi ada di pentol corah busuti Waduh, ini merot Pentol corah busuti rejomul Ini ada di samping jalan kuburan Kita akan intip pembuatannya di sana lho Wih, aku ketemu sama di Ulan di sini Ini sambil aku nanyain ini ya Di Ulan, itu memang asli di sini ya? Iya Asli ini, asli Madiun Jadi di sini tuh emang yang pertama ya? Iya, pertama kali di sini terus terkenal Terus semuanya mengikuti Oh, semuanya mengikuti semuanya Iya, di sini pertama kali Dulu masih, pas jualan masih kelas berapa? Atau masih bayi? Masih SD, masih SD kelas 2 SD kelas 2 ini udah jualan? Sudah ada Tau? Berapa ya? Dua ribuan ya? Dua ribu satuan Iya Makanya ini kita ke sini ya Terima kasih ya Mbak Puan Kamu mau beli tuh? Iya Oh iya Oh, masa itu apa yang ini ya? Ya, terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi Bisa sebat kamu ya Terima kasih Wah, ini udah sama Bu, apa yang ini? Bu, apa yang ini? Bu, Warsi ya Bu, Warsi ya Singgah dan namanya Bu Suti ya Oh, Bu Suti Kalau dikerja loh ya Oh, bagus Bu Suti ini tempat budi? Iya, apa yang ini? Oh, ibu Suti lagi sakit Soalnya tadi ibu pas saya tanyakan juga agak megang kepala lagi sakit ibu Iya Semoga cepat sembuh Semoga pak Semoga pak Nanti saya nanya-nanya sekali ibu apa kali? Kali ibu ini kok, sudah ada Oh, oke Ibu ini lagi sakit yaudah Kita nanya-nanya sama ibu yang di sana Nanti cepat sembuh Oke Tolong menikmati dulu nih Ini yang membedakan dengan pentol-pentol yang lain yang ada di pinggir jalan atau di mana Ini juga sih Gada dianggir zutupi Gada dianggir zutupi Gada dianggir zutupi Dari Suti Jadi datang dianggir zutupi Oke Oke Yang pertama ini menurut saya tadi dan teman-teman itu merekomendasikan di sini nih Bu Suti Yang pertama kali Tahun pintar Tahun pintar ini Tahun pintar ini jadi terinspirasi ini terbuat dari apa? terigu dan kanji kalau terigu dan kanji kalau terigu dan kanji saya lagi sakit saya tidak enak tidak apa-apa sama ibu ini adalah 2006 ini terbuat dari apa? tepung terigu dan kanji terus ada campuran ikan atau daging? tidak ada telur terus ini ada tahu tahu kempong tahu kempong ini nanti dikasih bumbu apa? rico bawang terus disiram sambel kalau makan? tidak tidak ibu ini kita teruskan untuk penyajiannya ini masih kurang sambel sambel ini sambelnya juga spesial ini sambel matang ya berarti? ini juga goreng oh sambel goreng ini pedes ya kan? pedes mantap saya kata mau nanti tidak, pedes pedes apa ini? pedes apa ini? ini yang jenangnya ini diparing apa saya? ini... ini 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 gak ada jual ya maaf bos ini tuh karet ya ini pedes ini ini nanti ditambahin ada pangsit kali? ini terserah dengan kanton minta sayap terserah yang tambah oh yang tambah boleh dikasih sayap satu-satu sama pangsit satu-satu jadi 500an oke gak pake kapan cendol dapet sama... oh es degan ah boleh sama es degan ini apa? pangsit pangsitnya di piring yang berbeda aja oke ini sepintar-pintar lah sekawan gangsal 10 ini 6 ya selesai kali-kali 3 ribu oke sama es degan kalau es degan loh tengah gem-gem-gem orang itu bisa beli 5 ribu 10 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu kalau di satu piring gak cukup? ya dibawa pikir mana gitu oh dibawa pulang menjadi oleh-oleh khas Madiun iya mari kita coba coba dulu coba oh ini siap hahaha iya bu iya bu iya mantap nih iya mantap nih iya bu 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 wah ini langsung kita ke dapur pembuatannya mas iya bu wah jadi ini pakai tahu pong terus ini tepung terigu jadi nanti dirajang-rajang mantep nih mantep nih lebaran bisa satu kintal tepung mantep gitu loh just wapu 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 yuk rasa kayak ngomong langsung wah ini udah sejak tahun 2000an nah aku akan mencoba yang original dulu tanpa sambal tuh wih lelelele sambalnya pedes ya jadi dia tuh teksturnya kenyul tapi yang nggak kenyul banget rasanya lebih ke gurih tuh nanya akan aku coba nih tak cocok ke sambalnya nanya mantep nih mantep nih nyalur hmm hmm jadi sambalnya itu ketika sampai mulut tuh rasanya terus manis pertama ya habis itu semakin kesini ini dan aduh emret sentlep penuhi rasa nih wah terus disini ada tambahannya yaitu kayak pokoknya nih sayap crispy wah sumpah pedes tenang oke kita tambah nih pake ini dulu hmm kalau sayapnya ya rata-rata ya cuma sayap digoreng pake tepung masalah rasanya cukup oke wuuuuh cocok nih ah cukup loh ya Allah hmm hmm ini menjadi yang pertama penyaknya bu Sutia yang tadi lagi hmm sakit tapi tetep tak baksa untuk wawancara maafkan saya bu butuh infonya terus yang lain itu mengikuti hmm ini udah menjadi setelahnya hmm oleh-oleh dari Madiun karena mempunyai rasa yang emang beda dari pentol-pentol yang ada mungkin di kota-kota kalian yang ada di pinggir-pinggir saya hmm hmm ini enaknya pas isi hangatnya gini gitu hmm ini buat yang gak begitu suka pedes hmm kalian dikitlah coba sambelnya hmm hmm tadi sebenarnya aku mau makan yang gede gitu ya cuma ternyata itu tuh belum matang prosesnya itu ketika apa? si itunya udah dibentuk kan direbus tau nah kan dalamnya pasti belum matang tuh kalau baru sebentar ya kalau luarnya udah kelihatan matang lalu di demke abc demke baru diracan nah kemudian baru di ee kukus lagi untuk mematangkan dalam-dalamnya ini loh selain sayap sama pangsit disana juga ada kepala crispy aku tadi udah lihat aku tuh suka penasaran ya sama cabai kenapa adanya bisa melambung terus ya hampir sama kayak satu kilo daging sapi loh ya satu sekian loh kurang sih ditok bapak makasih mantap kayak besar jatuh udah senang jatuh emas gua bingung aja sumpah udah senang makasih bentar ya sobat umat madang ya saya lagi kepedesan ini bagaimana menurut aku yang... tuanku besar kentungan gimana aku? itu sekali lu luar biasa luar biasa ini ngomong-ngomong ini seperti peraku aku ingin ini juga keleng level maksimal gosok lagi lampiku sebenarnya aku hampir-hampir gak sabar jenis-jenis cipingnya seperti ini mantap nih rasanya sembridut sambal hipster honorosologi ini ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian yang suka pencol tapi tak ngeluk tapi tak ngeluk wah pokoknya kalau luarnya udah kelihatan mati lalu di demke habis jadi demke baru diracan pentol curah rasanya benar-benar pedas enak jos sembridut ini ada di episode 6 nah, setelah ini ini enaknya bisa segar-segar gitu ya kita akan mencari yang segar-segar mungkin di daerah alun-alun mungkin ya kali kita nyari daerah sana aja pokoknya terima kasih ya yang udah nonton di episode kali ini jangan lupa di like, komen, dan di share terus nanti ditonton lagi di episode selanjutnya terimakasih banyak bye-bye selamat menikmati